Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selamat malam itu Ibu Arum Selamat malam Prof Apa yang mau ditanyakan? Iya Prof Gimana? Saya masih bingung apa yang saya tanyakan Semuanya butuh ini pertanyaan semua Prof Saya masih ruwet ini Ya sudah Dia menunggu keruotanilah Jadi saya sadar Seperti Pak Aku Saya sadar Dalam mengatasi keruotan buat Prof Salah satu cara yang paling efekas Yakni membaca buku-buku Lalu buku itu diresume Ditulis kembali Intinya apa Ya jadi kalau Sudah dikuasai dengan baik Tentang apakah itu Ya pokok masalah yang mau dibahas itu Dijelaskan Seperti Pak Agus itu Tentang apakah itu komunikasi Ada berapa unsurnya Minimal ada 5 Yang lengkap ada 12 unsur Lalu komunikasi itu ada level Level Anda harus sudah ngelontok itu levelnya itu Ada level Diadik communication Ada Triadik communication Ada Intrapersonal communication Ada Political communication Ada intercultural communication Jadi Ya Kalau mau studi ilmu komunikasi Tidak tahu level Dan tidak tahu unsur-unsurnya Ya nanti Tersesat Maksudnya Enggak jelas yang mau dibahas apa Jadi kalau Anda mau meneliti tentang Management dari Apa Defable itu ya Sudah barang bentuk Unsur apa di dalam Management strategis Agar supaya Persoalan-persoalan Defable ini Dapat Diatasi Secara lebih baik Kemudian nanti Anda membuat Formulasi Yang cocok Management strategis Sebagai pengelolaan Untuk Sekolah Defable itu Seperti ini Kan itu hasilnya Seperti itu Jadi Anda punya Kontribusi Terhadap Apa itu Ya Pengelolaan Di bidang Defable itu Kayak gitu Gini Pada fokus Saya gini aja ya Mencoba untuk sharing dulu Ini konsultasi Yang sifatnya ringan dulu Karena Pertama memang saya Basic saya bukan di Kajian budaya Kemudian saya masuk di Kajian budaya Otomatis Otomatis saya harus Memahami dulu Paradigma kajian budaya itu Tapi begini Dikaitkan dengan riset Saya memberikan gambaran Dari Yang permukaan Yang dari awal Dari permukaan Yang paling awal dulu Kan begini ya Oke Berangkat dari satu Focus of interest Itu ada di Pendidikan Kemudian Di sini pastinya Ada objek formal Dan material Dari Focus of interest ini Nah Objek Formalnya Adalah siswa Kemudian Objek materialnya Adalah Defable Tolong dari Istilah-istilah ini Saya diluruskan Supaya Untuk ke depan Saya memandang Berjalan itu Bisa bening Kemudian Dalam riset Itu Nanti akan disebutkan Ini dalam Ranah apa Ya tetap Ditarik Semua Perkara ini Ditarik Pada Paradigma Kajian budaya Tetapi Ini Satu riset ini Apakah sifatnya Positivisme Atau Fenomenologi Begitu Prof Jadi Pada awalnya ini Harus memahami Yang sifatnya Sederhana-sederhana ini Sehingga Ketika berjalan ini Menjabarkan Itu tidak Tidak mandek Ya jadi Begini Bu Arum Dan teman-teman Jadi kita Belajar Tentang Kajian budaya Ini Saya sudah sering Mengatakan Dapat Mengikuti Aliran Paradigma Kaisafat Pemomologi Struktural Poststruktural Positivistik Itu Kan Dasar-dasar Filosofisnya Jadi Kita Tidak perlu Terlalu Ber Berpegang Pada Dasar-dasar Tentang Paradigma Itu sendiri Tetapi Paradigma Kajian budaya Yang kita miliki Itu Adalah Bagaimana Kita Menghadapi Ketidakadilan Menghadapi Ketimpangan Menghadapi Persoalan-persoalan Ketidaksetaraan Kemudian Juga Alineasi Begitu Jadi Itu yang kita pakai saja Tidak Dituntut Untuk Anda Melakukan Apa Ber Atau Menempel Atau Mengikuti Paradigma Filosofisnya Jadi Yang paling Praktis Itu adalah Kita Sementara Kita Tinggalkan Teori-tori Filosofati Seperti itu Kita Lebih pada Fokus Praktek Kebudayaan Di dalam Praktis Kebudayaan Itu Seperti Tadi Kamu Sebutkan Ya Kalau aspek Formal Aspek Material Itu Lebih kepada Kita Kembali Kepada Persoalan Filosofis Tapi Saya Satu Apa Starting Point Starting Pointnya Itu Ini Ada Yang Tidak Benar Nah Anda Kan Dalam Hal Ini Beberapa Kali Pertemuan Itu Kan Saya Lihat Bahwa Di Dalam Pendidikan Difable Itu Ada Yang Tidak Lurus Ya Baik Itu Penanganan Yang Dilakukan Oleh Agensi Pemerintah Dan Penanganan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Daerah Misalnya Atau Kemudian Juga Anda Menyangkut Masalah-masalah Legal Jadi Kalau Bicara-bicara Begitu Itu Tidak Perlu Mengambil Paradigma Filosofis Apakah Itu Fenomologis Positivitis Ya Tidak Usah Kita Bicara Begitu Karena Kenyataannya Nanti Itu Tidak Terlalu Aplikatif Hanya Saja Kalau Kita Berbicara Persoalan-persoalan Yang Paradigmatik Itu Kemudian Nanti Kita Hanya Mengambil Posisi Bahwa Kajian Kita Ini Ya Positivistik Ya Boleh Kemudian Yang Positivistik Ya Boleh Karena Positivistik Itu Jelas Bahwa Semua Diukur Ya Kemudian Harus Laponer Ya Ada Di Hadapan Mata Dapat Diamati Pancah Indera Terukur Ya Tetapi Di Dalam Kita Terjun Kedalam Persoalan-persoalan Menyangkut Itu Nanti Terlalu Ya Capek Sendiri Maksudnya Jadi Saya Menyarankan Badan Anda Agar Supaya Dihadapi Saja Praktik Kebudayaan Yang Ada Di Dalam Manajemen Atau Pengelolaan Difabel Itu Sendiri Dan Itu Nanti Akan Lebih Kuat Karena Itu Anda Alami Sendiri Dan Juga Anda Berkecimpung Di Dalamnya Hanya Saja Pesan Saya Kalau Kita Berkecimpung Di Situ Kita Perlu Ya Keluar Dari Keterlibatan Kita Kemudian Keperbihahan Kita Ya Seperti Yang Saya Jelaskan Kemarin Keperbihahan Kita Itu Pada Kebenaran Meskipun Di Dalam Paham Kebenaran Itu Paradigma Kajian Budaya Itu Selalu Membela Yang Lemah Selalu Membela Yang Teraliniasi Terpinggirkan Maka Studi Studi Tentang Minoritas Ya Mungkin Difabel Juga Memerlukan Pendidikan Yang Minoritas Saya Tidak Tahu Hanya Kalau Itu Memang Seperti Itu Paradigma Itu Yang Kita Pakai Tidak Perlu Mengambil Itu Fenomenologis Dan Lain-lain Itu Menyangkut Persoalan Filosofis Yang Agak Rumit Ya Mbak Arum Ya Mbak Arum ya Prof Menyelah Mohon maaf Kalau saya Bisa Filter Yang Disampaikan Prof Andrik Ini Adalah Pada Intinya Riset Nanti Yang Dilakukan Khususnya Pada Saya Itu Kita Lebih Ke Aplikatif Saja Langsung Kepada Praktek Kebudayaan Seperti Itu Maksud Saya Itu Maksud Praktek Kebudayaan Itu Ya Kan Fakta Itu Ada Dua Fakta Keras Dan Fakta Lunak Ya Sudah Barang Tentu Dalam Kajian Budaya Ini Fakta Lunak Itu Atau Realitas Itu Kita Intritasi Sehingga Kebenaran Itu Menjadi Kebenaran Milikmu Sendiri Sebagai Argumentasi Yang Bersifat Ilmiah Gitu Baru Begini Prokses Selalu Terbelenggu Atau Terbebali Dengan Gimana ya Subjektivitas Saya Bahwasannya Begini Saya Sudah Seperti Subjektivitas Saya Sendiri Jadi Saya Merasa Sudah Takut Terlebih Dahulu Bahwasannya Desertasi Itu Adalah Kualitas S3 Itu Kualitas Itu Bukan Main-main Jadi Sesungguhnya Ya Desertasi Yang dihasilkan Adalah Berkualitas Baik Secara Mungkin Riset Yang dilakukan Itu Aplikatif Mencerminkan Praktek Kebudayaan Sesuai pada Paradigma Atau ranah Yang sedang Dikaji Kemudian Fakta Fakta Yang fresh Fenomena Fenomena Yang fresh Kemudian Ya Sesuai Dengan Subjek Kajian Yang Dihadapi Saat Ini Itu Kemudian Harus Dibingkai Ini Menurut Subjektivitas Saya Riset Itu Disertasi Itu Nantinya Harus Dibingkai Dengan Memang Yang Berkualitas Jadi Dari Segi Dari Segi Gini Bro Penyajian Jadi Memang Harus Mengikuti Tata Cara Atau Aturan Dan Baku Seperti Itu Berawal Dari Bab Satu Dasalen Dan Dasen Latar belakang Masalah Munculnya Masalah-masalah Yang Dominan Disitu Kemudian Diulas Di bab Dua Itu Kita Berdasar Pada Kerangka Landasan Teori Kemudian Di Setiap Setiap Bab Itu Mencerminkan Suatu Kualitas S3 Berbeda Dengan Ketika Kita Di S1 Maupun S2 Itu Berbeda Jadi S3 Itu Saya Sudah Terbebani Dengan Kalimat S3 Itu Memang Berkualitas Tidak Tidak Begitu Cara Berpikir Apa Ditulis Cara Berpikir Apa Yang Direset Itu Tidak Main Tidak Begitu Cara Berpikir Nya Baru Jadi Begini Yang Dimaksud Dengan Mencari Kebenaran Yang Ilmiah Itu Ada Syaratnya Bukan Tadi Respekt Begini Itu Tidak Kan Ada Dasar Metodologi Bisa Pak Gendeng Penel Besok Kita Akan Jelaskan Mengenai Apa Itu Analisis Kalau Di Amerika Disebut Sebagai Triambulasi Jadi Bukan Kita Yang Berpendapat Sendiri Saya Katakan Bahwa Dalam Penelitian Itu Tidak Mengajukan Pikiran Kita Mempunyai Untuk Mengangkat Data-data Yang Kita Memang Itu Yang Sangat Penting Jadi Kita Harus Apa Namanya Mempunyai Satu Landasan Metodologis S1 S2 S3 Prinsipnya Sama Bahwa kita Mengemukakan Argumentasi Argumentasi Yang Bukan Didasarkan Pada Opini Atau Ilusi Atau Fantasi Kita Sendiri Tetapi Kita Memadukan Berbagai Data Dan Kita Sebagai Mesin Sebagai Alat Yang Menggabungkan Menggabungkan Kalau ada Persoalan Yang Sama Kemudian Mempertentangkan Adanya Perbedaan Di Satu Pihak Itu Kemudian Kita Mempunyai Satu Argumentasi Yang Didasarkan Pada Data-data Yang Kita Peroleh Itu Kalau itu Terpenuhi Ya Sangat Bagus Jadi Tanpa Kita Dapat Membandingkan Antara Data Satu Data Lainnya Itu Seperti Yang Saya Ceritakan Seperti Nulis Cerita Kancil Datanya Cuma Data Wawancara Padahal Data Lain Yang Dapat Kita Raih Itu Data Dari Referensi Data Dari Observasi Data Dari Pengalaman Yang Ditulis Di Dalam Dokumen Dokumen Banyak Pengalaman Yang Tidak Ditulis Karena Seperti Pak Agus Itu Wah Saya Sudah Melakukan FGD 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 Itu Ada Metodologinya Tidak Cuma Didengar Terus Kemarin Saya Begini Yang Tidak Boleh Itu Yang Harus Dimengerti Di Dalam Desertasi Itu Saya Observasi Datanya Seperti Apa Ditunjukkan Saya Di Fokus Group Discussion Itu Ditunjukkan Datanya Fotonya Rekamannya Kemudian Mulai Jam Berapa Siapa Ngomong Apa Dan Sebagainya Tidak Tidak Semena-mena Gitu Saya Sudah Wawancara Dengan Ini Itu Ya Wawancaranya Itu Direkam Kemudian Ditunjukkan Pada Kalau Itu Persoalan Yang Sangat Sensitif Ditunjukkan Ini Betul Kok Narasumber Saya Ngomong Begini Gitu Sudah Ini Sudah Saya Catat Catat Tamu Sendiri Itu Sudah Merupakan Metodologi Tersendiri Itu Disalahkan Karena Apa Misalnya Narasumber Anda Berbicara Kalimatnya Itu Tidak Langsung Tetapi Kalimat Bersayap Kan Susah Orang Sedang Menjelaskan Tentang Wah Ini Hawanya Panas Rasanya Rasanya Tidak Enak Di Badan Padahal Dia Sebetulnya Minta Supaya Dibelikan Es Untuk Minum Itu Bahasa Bahasa Seperti Itu Yang Perlu Dipahami Di Dalam Nanti Metodologi Tapi Itu Akan Saya Jelaskan Nanti Jadi Observasi Itu Kalau Jalan Jalan Tidak Ada Catatan Tentang Observasi Saya Sudah Menulis Dan Sudah Saya Luruskan Kelas Anda Yang Mohon Dota Observasi Di Sepuluh Tempat Dan Sebagainya Ada Tamu Yang Dari Sepuluh Tempat Itu Apa Ketemu Siapa Kapan Dimana Cerita Tentang Apa Ya Terima Melaku Maper Warung Potretan Harus Dodel Warung Yang Diwawancara Itu Tidak Benar Jadi Dalam Hal Ini Bu Arum Tidak Dapat Hanya Menceritakan Tentang Apa Yang Dirasakan Tetapi Basis Daripada Mencari Mana Yang Sebaiknya Diambil Itu Itu Didasarkan Pada Apa Yang Disebut Dengan Triangulasi Itu Datanya Kalau Doktor Itu Tidak Hanya Satu Argumentasi Jadi Nanti Ada Satu Argumentasi Orang Bahwa Ini Begini Sudah Ditulis Itu Benar Tidak Mesti Harus Di Adu Istilahnya Dipadukan Dengan Pendapat Pendapat Lain Kemudian Anda Mengambil Sendiri Pendapat Mana Yang Menurut Anda Paling 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 Benar Paling Sesuai Dengan Apa Yang Tengah Anda Lakukan Gitu Ya Bu Arum Jadi Seperti Pak Agus Itu Harus Ada Dasar Metodologis Tidak Boleh Sembarangan Semua Langkah Itu Harus Didasari Dengan Metodologi Sekali Lagi Kita Tidak Usah Bermain Terlalu Dalam Terhadap Filsafati Karena Itu Ranah-ranah Filsafat Itu Terkadang Tidak Aplikatif Dengan Apa Yang Kita Tulis Mungkin Kakasanya Saja Kita Singgung Boleh Karena Dasar Kita Itu Realitas Itu Dapat Kita Ambil Dan Kemudian Kita Interpretasi Dan Disesuaikan Dengan Kemudian Kebutuhan Kalau Di Dalam Kita Bercerita Tentang Kebenaran Minggu Yang Lalu Kan Kebenaran Itu Bisa Bermacam Macem Ada Yang Kebenaran Absolut Itu Yang Didasarkan Pada Dogma Kitab-kitab Suci Sabda Atau Firman Allah Firman Tuhan Kemudian Ada yang Berdasarkan Apa Kebutuhan Kepentingan Jadi Benar Menurut Kepentingannya Misalnya Wah Saya Sembunyikan Ini Tentang Covid Karena Ada Persoalan Yang Mungkin Kalau Dibuka Nah Itu Berdasarkan Kepentingan Kepentingan Politik Maksudnya Atau Kepentingan Lain Kemudian Kebenaran Ada yang Bersifat Relatif Atau Partikulatif Juga Yang Terakhir Kita Tidak Dipartikulatif Tidak Direlatif Tidak Berdasarkan Kepentingan Tidak Berdasarkan Absolutisme Tetapi Berdasarkan Objektivitas Nah Objektivitas Itu Dapat Dicapai Apabila Kita Mempunyai Minimal Ada Tiga Sumber Simber Yang Bersifat Referensi Sumber Yang Bersifat Observasional Sumber Yang Bersifat Interview Semua Sumber Sumber Ini Ditampilkan Di Display Sesuai Dengan Kebutuhan Untuk Ditunjukkan Untuk Menjawab Persoalan Itu Jadi Bu Harum Tidak Tidak Perlu Wah Saya punya Ideologi Pendapat Ini Mesti Begini Tidak Tidak Seperti Itu Jadi Kita Bagaimana Berusaha Agar Supaya Realitas Itu Dapat Kita Tempatkan Pada Posisi Yang Saya Sebut Memenuhi Standar Akal Sehat Masih Ada Satu Orang Pak Swastika Ada yang Mau disampaikan Dari Saya Nyimak Dulu Aja Prof Monggo Diteruskan Iya Bagaimana Bu Arum Sudah 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 Sedikit Ada Pencerahan Tapi Sedikit Loh Prof Ya Dari Dikit Tidak Bisa Kita Memaksakan Diri Untuk Mencapai Kesempurnaan Dari Dikit Dikit Sedikit Tetapi Harus Konsisten Nanti 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 Jelaskan Mengenai Prinsip Di Dalam Filsafat Apa Yang Disebut Dengan Apa Konsisten Sistem Kemudian Ada Koherence Ada Korrespondensi Nanti Disitu Sedikit Demi Sedikit Anda Akan Mengetah Oh Ternyata Gitu Ya Dalam Mengerjakan Disertasi Itu Tidak Asal Gotok Itu Mesti Ada Setiap Tahap Ada Metodenya Sendiri Sendiri Maka Dari Itu Bagi Mereka Yang Akan Turun Kelapangan Akan Menari Data Ya Nanti Setelah Proposalnya Itu Diuji Dan Sudah Disepakati Oleh Para Promotor Bahwa Persoalan Yang Diajukan Itu Dapat Dijawab Dan Datanya Dapat Ditu Ya Saya Rasa Begitu Pertemuan Kita Surah Ini Terima kasih Seberhatiannya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih